Halo guys, kembali bersama saya di channel Alinskysel. Kali ini kita kedatangan HP dengan tipe Vivo Y12 dengan kondisi user minta ganti LCD baru akibat jatuh. Oke, ini dia guys. Dapat anda saksikan di layar. LCD-nya pecah. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama kita keluarkan slot SIM card-nya. Kemudian, kita mencoba untuk melepaskan cover atau casing belakang dari Vivo Y12 ini, guys. Ya, perlu berhati-hati untuk melepaskan casing belakangnya karena ada flexible fingerprint. Oke, kemudian kita mencoba untuk melepaskan satu per satu bau punya, guys, dari mesin. Dan kemudian kita mencoba untuk melepaskan tutup belakang dari pelindung mesin. Sekaligus, kita lepaskan soket-soket flexible dari soket-soketnya, baik soket baterai, soket LCD, dan juga soket volume. Nih, dan langsung saja kita angkat baterai-nya. Ya, ini dia guys. Kemudian kita mencoba untuk angkat LCD pada frame-nya dengan menggunakan blur, ya guys, untuk melelehkan lem LCD-nya. Dan langsung saja kita coba tekan di lubang sakit LCD-nya sambil mencari celah, dan kita coba congkel menggunakan congkel LCD. Ini dia, guys, sudah terbuka LCD-nya, sudah lepas, sudah copot. Ya. Ya, setelah lepas LCD-nya, kita sisipkan dan langsung saja kita bersihkan frame-nya dengan menggunakan obeng minus, ya. Saya mencoba membersihkan sisa-sisa lem, dan juga menggunakan sikat gigi untuk membersihkan debu-debu yang masih lengket di frame-nya. Dan kemudian ini LCD barunya, guys, dengan merek OG Super, saya sudah siapkan. Dan kita mencoba untuk kasih lem LCD pada frame-nya. Ini dia, guys, sudah saya kasih lem LCD, dan langsung saja LCD baru dipasang pada frame Vivo Y12 ini, guys. Ya. Dirapatkan atau disisipkan dulu, ya. Ya, dirat-erat supaya presisi, ya, supaya rata dengan frame-nya. Ya, setelah itu, maksud saya, langsung saja kita kasih karet. Ya, ini dia, guys, untuk merapatkan LCD dengan frame-nya supaya menyatu. Dan langsung saja kita menunggu kurang lebih 15 menit, ya, guys, untuk menunggu pengeringan lem LCD. Dan langsung saja video ini saya skip untuk mengurangi durasi waktu yang panjang. Oke, setelah 15 menit, kita menunggu untuk pengeringan lem LCD ini, dan langsung saja kita lepaskan lagi satu persatu karetnya, ya, guys. Dan kemudian kita coba pasang soket LCD. Dan juga kita pasang baterainya, dan juga pemasangan soket baterainya, dan langsung saja kita coba tekan tombol power, dan ternyata, guys, ada logo Vivo. Ya, udah normal, ya. Oke, sambil menunggu masuk ke menu berikutnya, kita mencoba lagi memasang tutup belakang dari mesin. Ya, setelah itu, kita coba pasang satu persatu bauknya lagi, guys. Ya, kemudian kita coba pasang. Casing belakang dan juga jangan lupa memasang soket dari Flexible Fingerprint-nya, ya, guys. Oke, dirapatkan, ya, disesuikan dulu, dirapikan maksud saya. Oke, dan kita coba tekan tombol power, dan sudah bisa masuk ke wallpaper. Dan terakhir, dipasang slot SIM card-nya. Oke, udah bikin tutorial dari Alienskisel. Salam, teknisi nias. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.